Hai, selamat datang di Dialog Gumercik Kembali lagi di Dialog Gumercik Masih bersama Dela dan Siska Ancetunya bakal nemuin kalian Untuk beberapa menit ke depan Nah kali ini, gak kerasa teh Minggu depan kita udah puasa loh Iya bener banget nih Bukan minggu depan, besok lagi Tinggal beberapa hari lagi Besok nih besok Gak kerasa banget ya Padahal berasa tahun kemarin Baru lebaran gitu kan Tiba-tiba sekarang kita udah mau puasa lagi nih teh Tapi sumpah ini gak kerasa banget sih Kayak kok udah puasa lagi Tapi Tapi kalau denger-denger apa ya Nuansa-nuansa ramadannya kayak Udah mulai kerasa sih Iya lah udah kerasa Kalo ini dari apa coba iklan Iklan-iklan sirup udah nongol Ramadhan banget nih Maya Betul banget Eh kayaknya kita gak sendirinya Iya nih Gak serun juga kalo kita cuma berdua Maya gak Disini ada dua orang cewek Nemanin kita Siapa dulu yang mau kenalan nih Ayo Halo Apa itu Hai Nah mereka berdua ini Mungkin salah set apa ya Pertama kali Yang merasakan Muansa bulan komadon Di tasiknya Karena mereka empat kan 2018 Iya betul banget Disini ada Teh Una sama Teh Aul Maksudnya Teh Aul Teh Una Wuuu Name banget disini Bisa sih Ricu sih Ada si kembar disini Oke nih Kalo dari Dila sendiri nih Untuk ramadhan kali ini Rasanya itu kayak Ex Apa ya Excited Gak excited ya Karena Udah pernah gitu ngerasain disini Iya udah pernah gitu Karena udah pernah ngerasain Pastilah Akan terluang lagi kan Nah ini nih Untuk mabah-mabahnya Untuk pertama kali Di luar Apa ya Maksudnya Di luar rumah gitu Iya Sahur Sendiri Gak kebayang Gak kebayang Gimana nih Rasanya gitu Sedih sih Sedih Sedih banget Biasanya kayak di rumah Dibangun di sana mama Kayak Kalo di Una tuh Nuansa Nuansa romadhannya tuh Bener-bener Kerasa banget di rumah tuh gitu Jadi kayak Lingkungannya juga Gak cuma di rumah juga Mendukung banget Nah kalo disini sekarang kayak Sendirian Di kosan Mana Ya gitu deh Gitu kan Buka sendiri Sahur sendiri Gitu kan Kalau awal sendiri gimana Ya mungkin sama Sama-sama sedih Mungkin yang paling dikangenin Masakan rumah Ya itu Gak ada duanya Disini kayaknya Aduh Kalo disini Bikinnya Wah atak yang buka jam segitu Apa ya Beda sumpah Es campur di Romadhan hari pertama Itu kayak Aduh Mungkin Es campur buatan sendiri Iya bener Bener Timun suri Bikin bawang bisa ya Bawang sahur gitu dong Sumpah Tapi tetep semangat kan Untuk menjalani Nanti Romadhan nih Semangat 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 Tapi kan Untuk Ramadhan kali ini Kan kita Bener-bener Hamin Satu minggu Lebaran baru kita bisa pulang Karena ada ulas Ada ulas Otomatis kita menghabiskan Tiga bulan Apakah tiga bulan Tiga minggu Hampir Bukan Apa ya Ini mah udah 75% Kita ada Di luar rumah Gitu Jadi merasakan Luansanya Udah menjelang lebaran Baru kita bisa merasakan Aroma rumah Gitu Kayak Pengen pulang Pengen pulang Tapi tentunya Walaupun temen-temen disini Ngerasa sedih Atau seperti apa Karena jauh dari orang tua Bukan berarti kita Gak seneng gitu kan Dengan kehadirannya Ramadhan Tentunya kita juga harus Tetap Menyambutnya dengan Suka cinta Iya betul sekali Dan Kalau dari saya sendiri Saya sedihnya bukan karena Sedih jauh dari orang tua Atau apa Karena kemarin-kemarin juga Seperti itu adanya Gitu Tapi sedihnya karena Mungkin Ini bisa jadi Puasa terakhir gitu Di nasi Jadi Kayak bikinnya Duh gak bisa ngerasain lagi Yang keluar dari kampus Nyari tajil Sama temen-temen Gitu kan Makan bareng dimana Terus kita bukber Nyari tempat yang kosong Kada penuh semua Kayak gitu-gitu sih Jadi nuansa itu yang bakal Dikangenin banget Apalagi Ya udah Mungkin tahun depan Udah beda lagi Itu udah Dengan dunia kejar Ya itu Sedihnya disitu sih Dari masuk ke Ya udah bertahun-tahun ya Sudah bertahun-tahun ya Sudah bertahun-tahun Cualangan terpendang Sahur dan buka Seorang diri Kalau misalnya sahur Dari Tessinska Yang udah beberapa tahun kebelakang Itu gimana nih Sahurnya Apakah bener-bener sendiri Atau ngadain Bangunin temen-temen Atau kayak gimana nih agenda Biasanya Di bulan Ramadan Kayak gitu Kalau sahur sih Gimana ya Karena kebetulan Di kosan juga gak sendiri Waktu itu Masih satu kamar sama temen Jadi emang ada temen Tapi kalau tahun Untuknya tahun sekarang Saya sendiri gitu Tapi Kemarin-kemarin juga Ada bagian temen mudik Atau dia nginep di kosan temennya Kayak gitu Jadi Emang biasa juga Sahur sendiri Saya lebih Suka keluar gitu Pas lagi jam sahur Karena emang Ramai kok Asanya buka Gitu kan Terus kayak Kita deket kelas juga Pokoknya masih ramai Kok gak seburuknya dibayangin Karena si goreng kayak gitu Juga tetap ada Karena lingkungan mahasiswa Jadi mereka pada keluar itu Memang pengen cari Jadi gak sendirian lah Semoga Ramainya sampai ke Ruai 2 ya Sampai ujung Ruai 2 Gitu kan Sampai masuk kegang-gang Kecil Kalau waktu itu Saya ngekusti Ruai 2 Sejujurnya kan pernah Itu gak pernah Sampai keluar Jadi emang udah disiapin Sahur mau suara apa nih Udah disiapin Kayak Ya apa ya Yang gak cepet basi gitu Yang bisa diangetin Di magic arm Kayak gitu-gitu Jadi harus kayak gitu Beli dulu Lauknya Iya sih Diangetin lagi Nasima bikin aja sendiri Biar irit Tapi nasima itu Iya Kudut gitu Kayak gitu sih Kalau Dela sendiri gimana Pas lagi salahnya Kalau aku sahur sih Karena kebetulan Alhamdulillah ya Di karunia ibu kuasa Yang baik hati Dan tidak sombong Jadi saya dibikin ini selalu Oh Enak banget Enak banget Tinggal mikirin bangun apa enggaknya aja Iya Kayak kadang Dia tangis susu banget Susu sekali banget Karena kan Walaupun memang di kosan gitu Tapi karena memang Tidak jauh dari Ibu kos Jadi ibu kosnya udah kayak Keluarga sendiri Jadi kayak Dimasakin Jadi kita tinggal makan Kalau Apa Kalau sahur sih Terutama ya Kita udah kayak punya ibu sendiri Jadi terus Makanya pun Enggak Dasarin sendiri Kita bareng-bareng Jadi enggak terlalu Inilah Tidak terlalu Bener-bener Kayak cuma sensori Saur sama mih Enggak Semoga kita Jangan sampai Jangan sampai Kalau minyak 2 bungkus Enggak apa-apa Jangan Jangan juga Jadi bukan pengajian Kita ngaji Tau sih ya Tapi ada anak kecil Yang ngaji Jadi pesantren kilat Yang gede-gedenya Jadi panitia Ngajarin gaji Ketemu anak-anak Nah sekarang Nah yang gimana nih Sendirian Kalau olgi sendiri Gimana kegiatannya biasanya Kalau dulu Waktu di rumah Dulu olgi sempat magang Magang kerja gitu Jadi cuma satu bulan Di toko bajunya tante Lumayan lah Jadi pas malam Takbir Dapat gaji Buat gajian besoknya Gitu Tiga tahun itu doang Cuman kalau disini Mungkin kegiatan kuliah Yang bakal bikin sibuk banget Karena kan uas juga Pasti dipakai Lebih banyak Dipakai buat Belajar tuh Waktu-waktu sahur tuh Lumayan ya Jadi sebelum makan Kita belajar dulu Kalau Dela sendiri Gimana nih Kegiatannya Waktu puasa biasanya Sebelum Sebelum ini Kegiatannya sih Kayaknya gak jauh beda Gak jauh beda Sama una gitu Cuman Kita itu Kayak Ya Apa ya Kegiatan biasa aja gitu Memangkalkan hari-hari Cuman bedanya ya Kayak sebelum Maghrib Sama sebelum Subuh Lebih Kalau saya sih Kegiatan biasanya Kalau bulan puasa Sebelum subuhnya Lebih yang Saya suka gitu Ngebuburitnya Tapi Momen Ngebuburitnya Bisa kak Misalnya disuruh sama mamah Coba beli ini Gitu kan Kesana aja gitu Atau misalnya Bantu mamah masak Jadi Momen itu apa yang bikin Kangen sama bulan Ramadan Terus makan bareng sama keluarga Kayak gitu-gitu sih Iya Suasananya bener Sahur bareng Sekarang sendirian Gimana dong Tapi ya ketimbang Ketimbang Apa ya Buka puasa Sahur sih lebih Lebih berat Lebih challenging Karena kan Kalau yang namanya Buka puasa Kalau di rumah pun Kadang di luar Karena kan kita Banyak agenda tuh Sama temen-temen Buk ber Bersama Bersama Sudah dijadwalkan Sama bulan puasa Malah Jadi kayaknya Gak akan jauh beda Kalau misalnya Di rumah Sama Di sini gitu Karena kalau buka puasa Di sini juga pasti Banyaknya kita ada Di kampus Jadi emang lagi Terkegiatan rapat Kayak gitu-gitu Bahkan perkuliahan Yang sampai sore Tiba-tiba pas keluar kelas Azan Ini emang Ada kayak gitu Jadi gak terlalu Kerasa lah sendirinya Jadi makin besar tuh Kita makin kehilangan Momen Momennya Mas Ramadan gitu Sibuk Iya sibuk sendiri-sendiri Sibuk udah yang Punya tanggung jawab sendiri Harus ngapa-ngapain Yang sebelumnya Gimana ya Kayak Ramadan tuh Ramadan banget gitu Bener-bener Ngaji banget gitu Sekarang mah udah gak kuliah Banget gitu Sama ada yang beda lagi THR Aduh THR-nya makin berkurang Semoga di keluarga hamba Tidak Untuk keluarga aku yang mendengarkan Kalian gak boleh gitu ya THR pasti berkurang kan? Iya Sekarang kita udah dianggap Memberi gitu Bukannya diberi ya Apalagi udah ada pertanyaan-pertanyaan Kapan nikah? Mana pacarnya? Aduh 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 Itu pertanyaan yang paling dihindari Artinya ya Kapan lulus? Dimana kerja? Aduh Basa-basi yang Basa-basi milik Tidak ingin didengar Tapi emang suka ada sih Yang julit-julit gitu Ada terus sih Biasanya Kayak gitu sih Terus apalagi nih Tadalah Dari tesis kali Apalagi gitu Yang Kan tadi Pengalaman tentang Ini Yang membahagiakan Kalau misalnya Di luar Di peristiwa-peristiwa yang Apa ya Momen gitu Tentunya Tapi di Di sini gitu Iya Pas lagi di sini gitu ya Bedanya waktu Saya di Semedang gitu Kalau emang di Semedang itu Kalau saya lebih Di Lebih sama keluarga Terus-terusan gitu Terus puasa tuh emang Sama keluarga gitu Bookber itu paling Gak kayak sebanyak orang Baru juga pertama puasa Loh Bookber Saya tuh gak Gak tipe kalian kayak gitu gitu Jadi Paling cuma Tiga-dua kali gitu Itu pun sama temen-temen Yang sewajarnya emang deket gitu Gak sampe Bookber kolas Gitu-gitu Kalau ke saya Ribetnya apa? Coba Ngantri coy dimana-mana Belum macet Belum kita gak bisa ke Tarawee Dan sebagainya Terus emang Buka sama keluarga tuh Lebih ini Lebih enak Lebih enak Walaupun Gak yang kita di restoran Ya Cuma Ya Sisa enak tuh lah Buat keluarga Ini buat temen-temen Yang suka bookber Dari nomadun hari pertama Sampai mau lebaran Ya Aduh kalian Aduh 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 Bagaimana buat Pati asuhan Mana Gitu Itu tuh Jadi kayak Dapet banget Suasananya Daripada kita Ngabuburit Gak jelas Cuma memotoran Atau kita cuma Nongkrong-nongkrong Nunggu azan Magrib Gitu kan Ngisi waktu uang Kalau di perkulihan Kayak gini Emang lebih dapet Tepat suasananya Kekeluarganya Juga lebih dapet Karena kan Sama saling-saling Gitu Disaling mangkap Gitu Jadi Wah ini Sendirian nih Kayaknya bareng-bareng Nah itu Hari kegiatan Biasanya sih Kalo buat Gapuburit Pasti bareng-bareng Sehingga Bukan Ada beksan Buat temen-temen Yang akan dengerin Barusan Dapet pulsa 5 ribu Dari pemret kita Oh my god Aduh Ada Gitu Tapi ini sih Ke acara buka puasa Kayak gitu Yang gak enaknya Itu Ini nih Tarawehnya Jadi kita Gak dapet Apa ya Gak dapet momen Tarawehnya Karena kebanyakan Pasti Bada Isa baru pulang Aduh Jangan ah Jangan ah Mau Taraweh Justru Justru Kayak Yang kayak gitu-gitu Yang bikin Ramadhan itu Kayak Tidak lengkap Tidak Ini Kepulah sempurna Kepulah sempurna Kalo teteh-teteh disini Tarawehnya Dimana 11 123 Kalo aku Sebelas Kalo aku Sebelas Tapi kalo misalnya Ya sebelas sih Ya udah Sebelas sih Tergantung Dari Tergantung Tergantung Tapi Dari Sananya Mah 11 Maksudnya Saya Dari Bawaan Dari Bawaannya Laman Sebelas Warga pun Sebelas Gitu Seluruh sih Tapi teteh-teteh juga Ntar kan Taraweh Tarawehnya juga Pertama kali Gak di Masjid Uusil Pernah Taraweh di Masjid Uusil Kalo di Masjid Uusil Karena Kejauhannya Karena Masjid Ada Deket Kekosan Maksudnya Kita Deket Kalau saya Alhamdulillah Dua kali Ramadhan Tahun lalu Emang di Masjid Terus Pagi sekarang Udah bagus ya Masjidnya Paling tinggal AC-nya Aduh Banyak orang Kebayang banget Panasnya Jangan sampai Pengap Kakutnya Pengap Udah kebayang Panasnya Aku suka Ngucur Apa keringat Aduh Aduh Ini tim-tim Yang kalau Eh suka ada Yang ceramah Gitu gak sih Tengah Antara Salah Sedia Kalau Pertama Itu Biasanya Direktor Yang dateng Biasanya Kayak gitu Yang ngasih Itu di Masjid Unsil Nah kebetulan Masjid yang Dekat Pasanda Dua itu Adalah Gimana Kebilang yang Memang Rekaatnya Banyak Tapi Paling cepat Enak dong ya Iya Justru Enak Gak enak sih Karena Mungkin dari Dari Apa ya Tekanan Gerakannya Terlalu cepat Bacaannya Cepat Otomatis Pasti ngambilnya Yang ayat-ayat Yang sedikit Maksudnya Kayak cuman Langsung Berlagi Kayak gitu Kayak Kok udah lagi Gitu Tapi kan Kita Ada yang Momen Dimana Menikmati Ya Belum lagi Kasianya Udah Tua-tua Ya Masa-masa Diikutin Ya Sekarang 20 Lebih Gitu Kan Ada Dua Sobat Ya Enak rumah Hanya Enak Terlalu cepat Tapi Lebih Enak Memang Itu Tergantung Masjidnya Tergantung Kita Kalau Mau Terawak Dimana Ntar Kayaknya Di deket-deket Kosan Soalnya Gimana Ya Males Jalan Jauh Juga Kalau Bulan puasa Karena Yang Diinget Itu Makan Saur Gitu Udah Pikirin Dari Malem Tidur Cepet Supaya Saur Bisa Bangun Beres Saur Bikirnya Gini Bukan Ntar Makan Apa Ya Alhamdulillah Deket Kosan Ada Musalah Juga Jadinya Ramadhan Isinya Jadinya Ramadhan Isinya Saur Dan Buka Segala Kegiatan Yang Udah Dijadualkan Tapi Bener Sih Pokoknya Menjelang Temp3 Itu Udah 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 Lihat Makanan Aja Bistinya Kayak Gitu Nah Kalau Una Sama Allah Sendiri Udah Ada Rencana Belum Membuburit Atau Buka Puasa Di Luar Gitu Dimana Gitu Kita Sih Enak Udah Ada Bayangan Belum Bersitu Kalau Buka Nga Buburit Ya Rencananya Mau Berburu Tanjil Gratis Gitu Mantap Mantap Tanjil Gratis Ada Mencari Itu Lebih Menghemat Waktu Lebih Menghemat Yaitulah Uang Uangan Mengenal Tempat Baru Itu Masih Nanti Rame Itu Kan Kenalan Nama Orang Gitu Tapi Bener Itu Anak Kosa Nebe Tanjil Gratis Bagi Ada Info Mungkin Tanjil Gratis Bisa Di Comment Di Bawah Kita Datengin I Bener Biar Nanti Teman Teman Bisa Tau Juga Tanjil Gratis Bosen Kolok Lagi Kolok Lagi 30 Lari Kolok Ada Yang Ini Apa Kita Bisa Ngebantin Bending Banding Aduh Mesti Dini Aja Soalnya Tanjil Gini Aduh Aduh Tanjil Cuma Ini Doang Jadi Melakukan Riset Takjil Selama Belum Puasa Nanti Tahun Depan Kita Turun Lagi Ke Tingkat Dede Mening Buka Jangan Disitu Gak Enak Dek Tanjil Cuma Ngebuburin Niat Yang Tidak Boleh Diti Niat Niat Yang Tidak Boleh Nggak Bapa Info Info Kalau Dela Sendiri Suka Kemana Biasanya Ngebuburin Tergantung Jadwal Kadang Di kampus Kadang Memang Di rumah Maksudnya Di kosan Karena Di kosan Kan Bareng Bareng Kita Jadi Kadang Kita Masak Mereka Yang Masak Saya Ikatan Mimreng Timen Cicipi Terus Kadang Dari Ibo Kosan Suka Bajak Makan Gitu Tapi Kalau Makan Di luar Biasanya Agenda Yang Itu Jadi Incidential Gitu Gantung Mereka Makan Dimana Gitu Kalau Saya Sendiri Kalau Buat Buburin Di Tasik Saya Emang Lebih Apa Ngehajaken Masih Sunda Nama Jadi Emang Mau Waktunya Ngebuburit Saya Harus Ada Di Kampus Jadi Emang Biar Ngeliat Apa Suasana Teman-teman Bagiin Tajil Di Depan Kampus Terus Ada Juga Yang Suka Diskusi Samping Rektoran Terus Ada Juga Yang Lagi Rapat Ada Yang Latihan Alat Musik Jadi Emang Ya Daripada Kita Sendiri Di Kosan Bengong Mening Ke Kampus Saja Berarti Nanti Bakal Banyak Banget Ya Habiskan Waktu Banyak 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 Gabut Aku Ingat Danus Cuy Kemarin Danus Jualan Tajil Nah Kayak gitu Kebanyakan Agenan Itu Ya Karena Acara Aku Jualan Tajil Jadi Tajil Jualan Tajil Cuy Jadi Misalnya Dari Jam 4 Nih Jam 4 Kita Udah Gelar Meja Terjualan Ya Kayaknya Bubut Jadinya Terus Enaknya Udah Mau Maghrib Maghrib Misalnya Udah Habis Kita Tinggal Nyari Tajil Ke Yang Lain Terus Panjang Depan Kampus Itu Wow Rame 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 Terus Teru Set Set Kuliner Iya Jadi Dadakan Gitu Gak pernah Dapet Suasana Kayak Gitu Cuma Pas Dagi Ramadhan Doang Jadi Buat Mabah Mabah Harus Nanti Keluar Pas Lagi Sore Sore Buat Nikmatin Nyari Tajil Iya Betul Banget Nih Buat Teman Mabah Yang Udah Khawatir Kita Harus Makan Saur Dan Bidah Karena Kalian Gak Sendiri Jadi Banyak Satu Angkatan Betul Gak Laper Jangan Laper Kalau Buat Puasa Pasti Kita Pengennya Tidur Mulu Iya Gak Sih Iya Tapi Kalau Una Segit Lemes Kalau Malah Kalau Dibawa Tidur Udah Saur Udah Saur Tidur Pasti Cepet Laper Kayak Jam 9 Pagi Udah Laper Tapi Misalnya Abis Saur Itu Ada Kegiatan Lagi Laper Sampai Jam 7 Sampai Jam 6 Pagi Itu Laper Malah Lama Cuma Kalau Udah Habis Saur Terus Tidur Sholat Subuh Terus Tidur Tidur Wah Jam 8 Laper Energinya Kekuras Waktu Tidur Kayaknya Tapi Iya Karena Jangan Walaupun Kita Bulat Puasa Tapi Jangan Kebanyakan Tidur Setelah Bangun Tidur Kita Bakal Ngerasa Laper Deraus Deraus Deliterasi Kayak Gitu Ya Walaupun Memang Pada dasarnya Tidur Itu Dari Ibadah Tapi Jangan Dibabas Juga Masa Tidur Tapi Yang Bagus Memang Maksimalnya Itu 30 Menit Karena Kalau Lebih Dari Itu Biasanya Susah Laper Gampang Buat Laper Kita Tidur Rasa Sengaja Dua Jam Biar Cepet Tuhan Tapi Pas Kita Bangun Laper Makin Makin Iya Makin Laper Banget Makin Kaya Hauus Seret Diajak Ngomong Amarang Aduh Nggak Terus Ngorokan Aku Udah Kering Ntar Makin Hauus Nah Kalau Misalnya Yang Kayak Gitu Di Siang Hari Pastikan Kita Apalagi Ada Waktu Waktu Senggang Kayak Dibulan Puasa Biasanya Muna Tidur Apa Ngapain Jatuh Yang Lain Kalau Dari 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 12 Sampai Knotok Kritis Biasanya Tidur Kalau Enggak Kalau Bener Waktu Dulu Waktu Kecil Suka Masukin Kepala Kulkas Pernah Gak Saking Panas Jadi Nanti Pernah Kayak Gini Beli Makron Yang Kedas Terus Makan Kan Mama Kemana Terus Mama Nanti Nanya Gini Dih Kamu Makan Nanti Enggak Tapi Sd 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 Sering Cuci Buka Kayaknya Supaya Seger 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 Gudu Dari Kumpulku Terus Terus Menurut Tapi Pernah Gak Pernah 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 Mungkin Kalau Tarawih Kita Mungkin Kalau Orang Sujud Kita Angkat Kepala Terus Masukin Makalan Ikutan Sujud Lagi Habis Itu Jadi Pas Salah Tarawih Kita Jajan Lari Lari Jajan Petasan Pas Pas Salah Nanti Pas Atah Wittir Terakhir Ikut Barat Ayat Monot Gini Abah Bacaan Terikuts Salam Wede Terus Kayak gitu Ngomong Kecil Enggak Aduh Gak 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 Ngalap Gitu Biasanya Sabir Azim Kita Kita Main Pain Laser Ada Lope Lope Paling Arah Hintar Enek Gitu Paling Gini Jadi Di rumah Tuh Gimana Ada tuh Masjid Deket rumah Tapi Karena Pengen Niatnya Bukan Tarawai Pengen Jajan Jadi Nyari tuh Masjid Yang Masjid Agungnya Gitu Di Semedang Tuh Jadi Kesana Disana Kan Deket Alun Alun Banyak Teman Jajanan Pas Tarawai Pas Tarawai Tarawai Baru 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 Tidak Senakal Kita Tapi Ngomong Buka Puasa Kan Kita Cewek Cewek Kita Ada Fase Kita Enggak Puasa Malah Pas Lagi Fase Kita Sedih Jadi Kita Mau makan Apa Di Siang Hari Selain Mi Lagi Bener Susah Makan Pas Lagi Itu Bener Tapi Godahan Terbesar Bagi Yang Puasa Masak Mie goreng Siang Hari Pernah Diko Sumpah Pernah Diko Sumpah Puasa Kayaknya Kamar Yang Bawah Masak Mie Uang Sampai Kamaran Sampai Sampai Goreng Sekali Mok Iyia Iyia Romanya Sengkap Ini Sejauh Bana Aduh Bener Godahan Itu Godahan Tapi Nanti Pas Udah Buka Baru Makan Tajel Udah Kenyang Udah Kaya Kado Udah Dede Tapi Pas Lagi Kaya Gitu Malah Jadi Berasa Ikut Puasa Juga Loh Kita Makanya Pas Lagi Buka Puasa Orang Orang Bener Minum Doang Bener 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 Temen Temen Disini Yang Baru Pertama Kali Puasa Di Tasik Harus Udah Persiapin Juga Diba Tiba Buka Puasa Buka Puasa Makanya Pas Lagi Temen Buka Puasa Kan Nanti Takutnya Mah Atau Gimana Gitu Jadi Harus Sudah Dipersiapin Tapi Yang Harganya Tetap Penting Pasti Ya Mungkin Makan Di Depan Mereka Kan Bener Betul Nah Yang Jadi Intinya Buat Temen Temen Yang Untuk Pertama Kali Puasa Di Tasik Menjalankan Aktifitasnya Ya Seperti Biasa Jangan Lehal Juga Karena Ini Bulan Ramadhan Jadi Tetap Laksanakan Kewajibannya Tetap Juga Laksanakan Apa Ya Akademiknya Kewajiban Tetap Jalan Jalan Jangan Dipakai Buat Leha Buat Malas Kayak Kan Dilulus Jadi Malus Kekampus Kayak Gitu Kan Nah Jadi Jangan Terakhir Nih Dari Teh Huna Sama Teh Allah Ada Yang Mau Disamain Nggak Buat Temen Temen Semua Tentang Buat Menyambut Ramadan Ini Mungkin Puasa Jangan Dijadikan Alasan Buat Mager Dalam Segala Hal Ya Kayak Mager Buat Kuliah Mager Buat Kegiatan Kampus Mager Buat Kemana Mana Hanya Karena Puasa Mungkin Banyak Yang Kayak Gitu Terus Bagian Kangen Pasakan Rumah Mungkin Bisa Request Ke Ibu Kosan Buat Dipasangin Karena Anak Ranto Mikirnya Makan Si Teh Tentang Makan Itu Bener-bener Itu yang Dijadikan Pembicaraan Dan Kita Jadinya Takut Gitu Takut Gak Saur Takut Gak Saur Takut 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 Hal Yang Makan 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 Sebenarnya Untuk Kegiatan Mungkin Kan Kita Tetap Kuliah Juga Kegiatan Tetap Berlangsung Sama Gitu Dari Kek Una Semangat Teman-teman Semua Cari Cari Sahurnya Yang Semangat Cari Bukanya Semangat Terus Karena Jangan Mentang-mentang Sendirian Nih Gak Sama Orang Tua Jadi Aduh Gak Ada Orang Tua Gak Apa-apa Aku Jam 12 Buka Juga Jangan Gitu Teman-teman Semangat Puasa Sampai Tuntas Sampai Dengan Lebaran Pastinya Lebaran Jangan puasa Insya Allah Nanti Lebarannya Dapet Hari Gede Amin Bener Bener banget Dan Kalau dari Saya Sendiri Dianggap Ini Suatu Beban Jangan Jadi Kesedihan Juga Jauh Dari Orang Tua Kita Pandangnya Gini Orang Lain Bisa Puasa Jauh Dari Orang Tua Gak Bisa Ini Proses Pembelajaran Kita Buat Lebih Dewasa Lagi Santai Aja Kita Disini Juga Gak Sendiri Banyak Yang Sengasib Sama Kita Jadi Jadikanlah Puasa Ini Puasa Terakhir Supaya Lebih Hushyuh Tau Apakah Kita Bisa Manikmati Puasa Kita Juga Yang Lagi Nisi Podcast Mungkin Nggak Sempat Ngerasain Puasa Jadi Buat Teman-teman Maaf 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 Dulu Ini Tentang-tentang Yang Suka Namun Podcast Terutama Dua Dua Dari Buat Teman-teman Yang Kenal Sama Dede Barangkali Ya Kenal Ya Apa Kayak Kita Manusia Yang Kenal Takut Punya Salah Mohon Maaf Baik Itu Yang Disengaja Bupanya Tidak Sengaja Buat Teman-teman Semua Buat Orang Tua Juga Langsung Sengaja 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 Sekarang kita Mau kembali lagi Ke kesucian Sengaja Sengaja Jadi Ayo Kita Sama-sama Saling Memaafkan Kita Sama-sama Manusia Tentunya Buat Yang Ngerasa Tersinggung Sama Saya Omongan Saya Yang Tidak Enak Ataupun Karena Tulisan-tulisan Saya Ini Mohon Maaf Sekali Tidak Bermaksud Kok Gengs Iya Itu Juga Intiama Dengan Niatan Yang Baik Dan Buat Te Winas Sama Te Seorang Mungkin Yang Pernah Tersakiti Hatinya Aduh Buat Teman-teman Yang Kenal Sama Una Dimanapun Kalian Brother Una Mau Minta Maaf Sebelumnya Dan Sesudahnya Una Nyakitinya Langsung Tapi Minta Maafnya Online Maafin Ya Teman-teman Jadi Kalau Una Punya Salah Di Media Sosial Maafin Juga Kalaupun Di Dunia Nyata Juga Punya Salah Kata Perbuatan Atau Suara Una Mengganggu Telinga Kalian Maafin Una Terima kasih Sekali Bye Oke Dari Ini Setelah Ini Adul Lagi Asik Ketawan Mungkin Sama Kayak Udah Disampaikan Tete-tete Sekalian Yang Bagi Kenal Awal Juga Bagi Tujuan Sosial Media Ataupun Nyata Minta Maaf Bang Jika Ada Jika Ada Kalau Ada Kesalahan Yang Disengaja Dan Gak Disengaja Kan Kita Namanya Manusia Gak Luput Dari Salah Mohon Maaf Banget 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 Kita Atas Nama Keluarga Besar LPM BG Minta Maaf Buat Teman-teman Pendengar Pembaca Dan Tentang-rekan Yang Sudah Setia Menemani Kita Semua Jangan Bosan Bosan Dan Jangan lupa Share Like And Subscribe Jangan lupa Komentar Nanti Selanjutnya Mau Ditemenin Saur Sama Kita Atau Rekomendasi Tempat Rekomendasi Buka Tempat Buka Yang Murah Ini Paketan Gratis Disku Atau Ada Yang Mau Kita Book Bers Kalau Misalnya Di Suara Suara Gitu Kan Biasanya Ada Yang Beli Dua Gratis Satu Gitu Barangkali Mengajak Patungan Gitu Beli Susu Vision Black Black Beli Tiga Terlebih Satu Gitu Kan Gak Bersanya Buat Kita Betul Ditunggu Kiriman Marjannya Parcel 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 Sip Oke Oke Mungkin Segitu Dulu Aja Kita Balik Lagi Minggu Depan Boleh Puasa Podcast Sama Kita Tetap Dima Minggu Tapi Kalau Misalnya Teman Teman Pengen Dite Dite Saur Bisa Komen aja Kita Buka Sessi Saur Bersama Podcast Gemerci Dialog Gemerci Saur Apa Entah Kita Pendapat Bapak Pemret Mungkin Yang sangat Kreatif Sekali Kadang Boom Oke Teman Teman Makasih Teman Semua Malam Ini Dimanapun Kalian Berada Jangan lupa Di Share Love You Guys Selamat Ramadan Subscribe Ya Udah 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 Bye 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 selamat menikmati